Halo teman-teman, kembali lagi nih di channel Belajar Hewan. Kali ini kita belajar mengenal hewan asli dari negara Kuba. Sebelum kita mulai, support channel ini dengan cara subscribe ya. Terima kasih. Oke lanjut, inilah berbagai macam hewan asli negara Kuba. Yang pertama, Jutia Kuba. Jutia Kuba adalah sebuah hewan pengerat besar yang hanya ditemukan di Kuba. Mereka memiliki tubuh yang besar dengan bulu berwarna coklat kehitaman. Jutia Kuba merupakan hewan endemik Kuba yang terancam punah akibat perusahaan habitat dan perburuan. Kedua, Zunzuncito. Zunzuncito atau juga dikenal sebagai kolibri lebah adalah spesies kolibri terkecil di dunia. Hewan ini hanya ditemukan di Kuba. Mereka memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, dengan warna bulu yang cerah seperti permata. Ketiga, Kijang Kuba. Kijang Kuba adalah salah satu hewan mamalia terbesar di Kuba dan merupakan satu-satunya anggota genus blastocerus yang terdapat di Kuba. Mereka memiliki tubuh yang besar dengan kaki panjang dan tanduk runcing pada pejantan. Populasi Kijang Kuba terancam karena perburuan dan hilangnya habitat alaminya. Keempat, Anolis de'ulap Kuba. Anolis de'ulap Kuba adalah spesies kadal endemik Kuba yang dikenal dengan jambul kipasnya yang besar. Jantan Anolis de'ulap Kuba menggunakan jambul kipasnya untuk menarik perhatian betina dan sebagai tanda ancaman terhadap pesaingnya. Kelima, Tocororo. Tocororo adalah burung endemik Kuba yang menjadi burung nasional negara tersebut. Burung ini memiliki bulu berwarna biru, putih, dan merah yang merupakan warna bendera Kuba. Tocororo umumnya ditemukan di hutan dan hutan pegunungan di Kuba. Keenam, Katak Montanakuba. Katak Montanakuba adalah spesies katak endemik Kuba yang ditemukan di hutan pegunungan di Kuba. Mereka memiliki ukuran tubuh kecil dan memiliki kemampuan untuk berubah warna sesuai dengan lingkungannya. Ketujuh, Guajiro Batfish. Guajiro Batfish adalah ikan endemik Kuba yang ditemukan di perairan sekitar Kuba. Mereka memiliki bentuk tubuh yang unik dengan kepala besar dan sirip dada yang beradaptasi sebagai kaki untuk berjalan di dasar laut. Kedelapan, Maja de Santa Maria. Maja de Santa Maria adalah kura-kura darat endemik Kuba yang terancam punah. Mereka memiliki cangkang yang besar dengan punggung berwarna coklat dan perut berwarna kuning. Populasi Maja de Santa Maria menurun akibat hilangnya habitat dan perburuan. Itulah beberapa contoh hewan endemik dari negara Kuba beserta penjelasannya. Hewan-hewan ini memiliki nilai penting sebagai bagian dari keanekaragaman hayati Kuba dan perlu dilindungi untuk mempertahankan ekosistem alaminya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.